Hai jumpa lagi bersama saya Ari Wicaksono channel kali ini untuk kupasannya audio subwoofer seandainya ingin mencari audio subwoofer yang murah pasang juga sangat praktis gampang disini saya ada contohnya hanya kisaran 80ribuan saja mau tahu untuk bentuknya serta cara pakai dan hasil suara simak video berikut ini lanjut untuk cek harga dimana amplifier ini saya dapatkan harga sangat terjangkau sekali hanya kisaran 80ribuan menghasilkan tenaga 100w nominal impedansi yang bisa digunakan minimal 2 Ohm maksimal 8 Ohm seandainya punya speaker subwoofer yang enggak terpakai atau nganggur ya untuk ukuran 234 6 bahkan 8 Ohm amplifier ini sanggup sekali kebuka paket kardus berwarna kecoklatan disini ada semacam barcode ya lalu ada kode seri di buka saja di bagian kelengkapan yang pertama dapat kenop pemutar serta soketnya soketnya berjenis 3 pin inilah amplifier nya lanjut di pembahasan amplifier ini masih terbungkus babel inilah rangkaiannya hedging nya lumayan besar elko juga besar ada beberapa komponennya untuk IC nya di bagian belakang disini ini suka ada tanda untuk cara penyambungan untuk bass subwoofer lalu ada jalur DC in jadi ampli ini menggunakan arus DC di bagian depan ini ada beberapa panel pengaturan ya ada untuk potensio ada volume ada juga frekuensi ini saya lebih dekatkan ya yang paling ini untuk pengaturan volume sedangkan di tengah untuk pengaturan frekuensi ada dua inputnya jalur audio innya berupa soket 3 pin bisa menggunakan jack 3,5 mm untuk cara penyambungan ini juga sangat gampang karena sudah ada jauh jalur DC in ini yang nanti ke speaker subwoofer untuk speaker subwoofer ya boleh menggunakan yang versi 3in 4in 5in 6in tertinggi bisa menggunakan sekitar 15in untuk frekuensi yang dihasilkan di amplifier ini kisaran 20 head sampai 20 kilo head audio outputnya ya frekuensinya 20 head sampai 180 heads dimana amplifier ini impedansinya bisa diatur ingin 2 4 6 atau 8 Oh lanjut di bagian ukuran atau dimensi kurang lebih sekitar 55 kali 83 dikali 29 mm untuk arus DC yang digunakan minimal 9 volt tertinggi bisa sekitar 24 volt untuk ampere ya antara 2 ampere sampai 3 ampere boleh juga menggunakan yang 5 ampere berikutnya disini saya coba dekatkan untuk rangkaiannya agar lebih jelas dan detail di bagian potensio disini juga ada ukuran juga ini yang di bagian belakang lanjut di bawah berikutnya kelengkapan kabel serta kenop ada mur juga ring juga ada soketnya bertibet sekitar 3 pin pin untuk panjang sekitar 20 cm seandainya jalur inputnya untuk yang di ampli ya ampli yang ingin ditambahkan subwoofer ada yang sudah soket 3 pin enak tinggal colok saja karena soketnya ada yang 3 pin sudah disediakan itu kenop pemutar ya volume dan frekuensi banyak plastik ini juga ada ring serta mur juga lanjut ke cara rakit yang pertama untuk di potensio ya frekuensi dan volume ada ring ada juga mur kalau dulu ini sudah netral tinggal kenop pemutar dipasang sama disesuaikan dengan arah sudah terakit di bagian kenop lanjut di bagian arus DC bisa menggunakan jenis portable contoh 12 volt 3 ampere ini yang portable boleh juga menggunakan yang versi jaring usahakan ya 3 ampere boleh juga menggunakan trafo ya trafo CT itu juga bisa seandainya paham cara rakitnya dan arus DC karena disini modelnya ada skrup ya tanda min cocoknya bisa menggunakan yang power switching model jaring kalau menggunakan yang portable terpaksa harus potong kabel karena colokannya berbeda lanjut ke pembahasan di input ya karena disini disediakan dua ada yang soket 3 pin agar lebih praktis bisa menggunakan cek 3.5 to rca audio warna putih warna merah untuk colokan tipe cek 3.5 jadi ini lebih praktis ini metode cara pemasangan power switching ya perlu dilihat disini ada jalur untuk yang kabel buntung arus ke listrik masuk di jalur tulisan L dan N sedangkan disini ada jalur ya untuk V plus dan V min lanjut penyambungan ke jalur AC ini yang kabel ke listrik ini jalur yang ke listrik berikutnya arus keluar DC sudah ada tanda nanti ya ini untuk yang positif yang positif sudah ada tanda juga nanti cara penyambungan dan pemasangan gampang V min dan V plus lanjut pemasangan arus DC ke adaptor disini sudah ada tanda ya untuk positif dan negatif sudah tanda ya sudah tersambung arus DC penyambungan subwoofer kurang lebih sama penggabungan disini saya gunakan tape deck polytron ya karena sudah ada untuk audio out cara sambung instalasi ini masuk di jalur line out di tab deck ini jalur line out sedangkan speaker nya ini saya gunakan speaker awl impedansi saya menggunakan 4 ohm dimana awl bisa menghasilkan tenaga sekitar 250 watt sudah tersambung untuk amplifier subwoofer ke tape deck polytron ya indikator di bagian ampli berwarna biru sedangkan subwoofer boleh impedansi 2 ohm 4 ohm atau 8 ohm ya selanjutnya yang bagian menariknya disini akan saya coba untuk check sound inilah untuk hasil suara bass nanti saya coba setting ke arah jam 12 ya jam 12 lalu frekuensi arah jam 9 angkat speaker subwoofer wl 250 watt mantap bass empuk halus dan ber juga bisa main di frekuensi dan volume ya ini untuk frekuensinya saya naikkan 0 3 2 4 5 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!